Ya pemirsa, sehingga saat ini pedagang kaki lima di pasar Senen masih memilih berjualan di bahu jalan karena blok lima yang dijadikan tempat relokasi pasca kebakaran dinilai sepi pengunjung. Meski begitu, para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar sekitar jalan Senen Raya ini hanya bisa berjualan dari pukul 4 sore hingga malam hari. Trotoar di sekitar jalan Senen Raya menjadi lapak bagi para pedagang kaki lima dalam menjajakan barang dagangannya. Pasca terbakarnya bangunan di pasar Senen hingga kini memang masih ada beberapa pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat baru sehingga mereka memilih untuk berjualan di bahu jalan. Sudah hampir 8 bulan mereka berjualan di bahu jalan. Meski begitu, para pedagang mengaku bahwa mereka hanya bisa berjualan dari pukul 4 sore hingga malam hari karena Satwal PP kerap melakukan razia pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar. Pedagang berharap agar segera dicarikan tempat baru karena blok lima yang menjadi tempat relokasi pasca kebakaran dinilai sepi pengunjung. Sebagian pedagang lainnya memilih perjualan di atas trotoar karena belum mendapatkan tempat relokasi. Relokasi yang disediakan pemerintah tidak sepenuhnya bisa menapung seluruh pedagang. Sementara kita di ember-ember ini saja Pak, belum ada tempat. Sebenarnya kita sama pemerintah ini minta solusinya minta dicari tempat yang baik lah istilahnya ya kan yang benar-benar nyaman gitu ya kan sama-sama nggak mengganggu kan gitu. Ya mudah-mudahan adanya dengan gubernur baru ini dia kan benar-benar ngangkat rakyat gitu ya kan. Para pedagang kaki lima menyadari bahwa berjualan di bahu jalan merupakan pelanggaran karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa trotoar adalah hak bagi para pejalan kaki. Oleh karena itu mereka berharap agar pemerintah maupun pengelola pasar segera mencarikan tempat bagi para pedagang kaki lima. Dari Jakarta, FBR Tito, Ramadhan, Andri Setiawan, AINews melaporkan.